Hei ho pop gengs! Sehat-sehat kan semuanya? Nah bicara soal kesehatan nih, selain minum obat, makan makanan yang sehat, dan berolahraga, terapi bisa menjadi alternatif pengobatan loh. Tapi dari semua jenis terapi, ada nih terapi yang aneh. Dan mungkin kamu bakal ragu untuk mencobanya. Apa aja itu? Yuk kita simak ulasan berikut. Terapi unik yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Terapi api Nah Thailand dipercaya sebagai ahlinya pijat-memijat. Namun ada satu terapi yang unik, yakni menggunakan api. Uh, kedengarannya berbahaya ya, tapi justru menjadi salah satu objek wisata terapi di Thailand. Jadi, terapis akan menculupkan kakinya di minyak pijat, lalu pindah ke wadah tempat api, dan dengan cepat, kaki terapis akan ditaruh di tubuh klien untuk melakukan pijatan. Wah kok serem ya! Dan kadang juga digabungkan dengan pijatan kantung yang berisi ramuan herbal. Hmm, sepertinya hangat ya. Tapi, eits, jangan coba-coba di rumah ya. Ini hanya dilakukan oleh profesional. Terapi Tanduk Pernah lihat atau merasakan terapi bekam? Nah, di pinggir jalan Jakarta, ada terapis yang melakukan terapi bekam, tapi tidak menggunakan gelas kaca. Melainkan, Tanduk Kerbau. Nah, karena dipercaya, Tanduk Kerbau ini memiliki komponen penyembuhan yang lebih baik dari alat lainnya. Terapi ini ternyata udah dilakukan sejak dulu. Namun ya, saat ini menuai kontroversi, terutama pada aspek higienisnya. Terapi Pasir Sering bermain merendam badan di pasir saat di pantai, wah, seru ya. Tapi siapa sangka, hal itu bisa menjadi terapi tersendiri. Nah, terapi ini dikenal dengan samoterapi yang menguburkan badan di pasir di bawah terik matahari. Dilansir dari CNBC, terapi ini diyakini telah ada sejak Mesir kuno, lalu dipraktekin sama orang-orang Yunani. Terapi ini sendiri populer di Maroko. Laman pariwisata Maroko, Maroko Desert VIP, bahkan menawarkan wisata terapi di Gurun Sahara Merzouga. Terapi ini dipercaya bisa menenangkan pikiran dan mengobati tekanan darah, jantung, dan sakit punggung. Gimana? Mau coba? Duh jauh ya. Kalau pakai pasir depan rumah bisa nggak ya? Hehehe. Pijatan pisau Pisau udah memiliki fungsi lain nih, selain memotong daging dan bawang, di Taiwan, alat tajam ini digunakan untuk terapi pijat. Teknik yang dikenal dengan nama dauliau. Dua pisau baja yang diurutkan ke badan ini dipercaya bisa menghasilkan ion positif dan negatif. Yah, konsepnya itu sama dengan yin dan yang. Elektron yang dihasilkan oleh pisau ini akan memasuki saraf dengan cara merangsang meridian atau titik vital tubuh. Dan ujung pisau dibuat tumpul agar tidak melukai pasien. Dikutip dari VICE, terapi ini sangat populer di era dinasti Zhou di China. Lalu kembali populer di saat ini. Pijatan Ular Ya, sama ngerinya dengan pijatan ular ini. Hiopo, gengs, ular. Di New York, seorang perempuan bernama Serpetesa mempraktikan terapi ular. Videonya itu bisa dilihat di akun Twitter at The Insider. Nah, ular ini dibiarkan meliuk-liuk bebas di tubuh pasien untuk memberikan rangsangan kepada titik-titik tubuh yang suhunya hangat. Yang artinya, disitulah titik bermasalah pada tubuh klien. Tapi ya, terapi ini dilakukan oleh pakar yang juga merupakan pawang ularnya. Awalnya ya, pasien ini merasa takut. Namun lama-kelamaan bakalan terbiasa kok. Nah, Serpetesa ini mengaku telah menjalani terapi sini selama 15 tahun. Dubu, geli ya liatnya. Terapi Bekicot Tapi lebih geli sih kalau hewan berair yang meliuk-liuk di tubuh kita. Udah, ada yang jalan-jalan berair lagi. Uh, seperti terapi yang satu ini nih yang lagi menjadi tren kecantikan di kalangan perempuan. Nah, jadi, Lender Bekicot Daun ini dipercaya memiliki berbagai macam senyawa yang bisa melembabkan kulit dan menghilangkan bekas luka atau jerawat. Bahkan, Conan bisa menunda penuaan dini. Wow! Dikutip dari Massable.com, terapi ini diperkenalkan oleh warga Perancis di kota Chiang Mai, Thailand. Tinggal menaruh 4-5 Bekicot di wajah klien dan biarkan mereka bergerak untuk meninggalkan lendir-lendirnya. Iuh! Jadi, kamu pilih yang mana nih, PopGangs? Ni grepe-grepe sama ular atau bekicot? Aku sih gak dua-duanya ya? Terapi Ikan Nah, kalau terapi yang satu ini geli-geli serem sih. Di sebelah kota Hiderabad, India, God Bahtini mengelola terapi ikan untuk penderita asma yang kemudian menjadi kontroversi. Kenapa? Karena pasien disuruh menelan hidup-hidup ikan yang panjangnya 5-8 cm dan tubuhnya itu udah diisi dengan ramuan khusus. Uff! Terapi ini ya dipercaya akan menyembuhkan penyakit asma seseorang. Nah, karena udah menyebar rumornya, terapi gratis ini pun diserbu sama penerita asma dari seluruh dunia. Tapi ya, belum ada bukti klinis mengenai efektivitas dari terapi ini sendiri. Sengatan Lebah Oke, yang terakhir adalah salah satu hewan ajaib yaitu lebah. Pola berkelompok yang menarik, menghasilkan madu yang bermanfaat, dan ternyata bisa juga digunakan sebagai terapi. Yakni, terapi sengatan lebah. Duh, sakit dong! Dilansir dari Hello Sehat, racun lebah ini mengandung senyawa anti-radang yang bernama melitin yang kabarnya bisa mengobati radang sendi, rematik, serta bermanfaat bagi penderita Parkinson dan stroke. Namun, menurut Wim Mamulaji, seorang terapis, saat diliput berita satu, terapi ini harus dipelajari terlebih dahulu, memastikan tekanan darah pasien, dan tentunya harus berhati-hati dengan dosis sengatan. Ia juga menggabungkan terapi ini dengan ilmu akupuntur. Nah, yang mana nih yang jadi pilihan kamu jika harus memilih? Aku sih, mending terapi tanduk aja ya yang aman-aman. Oke, pop geng, sekian ulasan kita kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye! Sub indo by broth3rmax